Pernah mendapatkan penghargaan dari FBI, inilah sosok jenderal polisi yang kini menjabat sebagai Kapolda Baru Riau. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe every channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Irjen Paul Agung Setia Imam Effendi SHSIK MSI, lahir 8 Maret 1967, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 September 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian daerah Riau. Irjen Paul Agung merupakan lulusan Akpol tahun 1988. Ia berpengalaman dalam bidang riserse. Jabatan terakhir jenderal bintang 2 tersebut adalah Deputi Bidang Intelijen Cyberbin. Penempatannya sebagai Kapolda Baru Riau sesuai dengan surat telegram Kapolri bernomor ST-2569-9 Romawi-Kep-2019 tertanggal 27 September 2019. Menggantikan Kapolda sebelumnya Irjen Paul Widodo Eko Prihastopo yang dibutasi ke Deputi Bidang Intelijen Cyber Badan Intelijen Negara atau disingkat dengan BIN. Saat masih menjabat sebagai Deputi Bidang Intelijen Cyberbin, Irjen Paul Agung pernah membuat harum nama Indonesia dengan meraih penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat. Mantan Dirti Pideksus Baris Krim Polri itu mendapat penghargaan dari Biro Investigasi Federal atau sering disingkat dengan FBI yang diberikan langsung oleh Wakil Direktur FBI David L. Bodich. Apresiasi yang diberikan FBI tersebut atas jasanya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kapal equanimity. Kasus itu ditanganinya ketika ia menjabat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri pada tahun 2016 silam. Terima kasih telah menonton!